Halo teman-teman semuanya, welcome to you di Dharma Family Channel. Di video kali ini saya akan share pengalaman membuat dekorasi balon ulang tahun Farzai yang pertama. Apa aja bahan-bahan dan tips cara membuatnya? Saksikan terus ya, sebelumnya jangan lupa di subscribe, tekan tombol merahnya, dan nyalakan bell notifikasinya. Oke, mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Yang pertama ada 112 balon, dan disesuaikan ya, warnanya sesuai keinginan. 4 balon metalik, warnanya bebas sih. Ada 2 balon transparan konfetti, 3 pinta balon yang berbeda warnanya, ada 7 balon huruf, ada 1 balon angka, dan 1 lampu LED untuk dekorasi kue, 1 taplak unicorn, 2 balon unicorn, 2 backdrop tirai rumbai. Totalnya seharga segini ya guys, gak mahal kan? Oke next, sekarang kami akan meniup balon huruf dulu ya. Pertama-tama kami siapkan dulu hurufnya yang akan ditiup, dan juga siapkan sedotan ya untuk meniupnya ya. Oh iya, karena ini namanya lengkap, Farzana, kan biasa dipanggil Farza, jadi untuk mencegah adanya kesalahan saya, niupnya dari huruf akhir dulu, Farzana. Jadi kalau misalnya pecah, kan nanti bisa dihilangkan nanya, jadi cuma Farza aja gitu. Oh no guys, balon hurufnya pecahnya di huruf Z lagi, oh no, kita gak punya cadangannya, bagaimana ini ya? Orang niatnya di huruf NA-nya, kalau misalnya ada yang pecah, eh malah di huruf Z-nya, oh gosh. Setelah dipikir-pikir lagi, Alhamdulillah, akhirnya bisa dilem ya, pakai isolasi, dan ya walaupun gak sempurna, tapi masih bisa lah dipakai lagi. Setiap ditiup, dia akan ngempes lagi, tapi ya gak apa-apa lah, yang penting masih bisa ada bentuk Z-nya. Jadi emang kalau di sini guys, kita harus pelan-pelan ya niupnya ya, dengan sedotan itu ya, jadi gak bisa terlalu dipaksa, sampai benar-benar full gitu, jadi dia akan meledak kayak huruf Z tadi, makanya setelah itu yang F-A-R-nya, jadi agak pelan-pelan niupnya, supaya gak pecah. Sekarang ini kita mau ngelem bagian bawahnya, kan ada bolongannya ya, biasanya ya di tiap hurufnya itu, ada di bolongan di atas sama di bawah, jadi yang di bolongan itu kan untuk nyangkutin benangnya gitu, karena kita mau pakainya digantung di atas, jadi kita lem yang di bagian bawahnya, supaya bentuknya rapi gitu hurufnya. Oke ini sekarang, saya mau pasang dulu ya tirai-nya ya, setelah dicuci ini, baru dicuci kemarin sebelum pestanya, nah dipasang dulu tirai-nya, dirapi-rapiin, nah baru deh kita pasang nih, ini kan hurufnya digantungnya di atas ya, jadi kita pakai tali, saya menggunakan tali goni gitu deh, nah gak jadinya seperti ini nih guys, Assalamualaikum guys, ini Papa Farja nih lagi bikin nih, lagi bikin balon, tuh sambil nonton Pak Gustavo, ini dibantuin ya Papa Farja, ini balonnya nih guys, pakai pompa manual, kita yang low budget aja yang manual, ini kita mau bikin 30 set x 4, satu balonnya aja, pompanya itu 40 kali, untuk 23 cm, ini kita bikin pembatasnya nih, ini Fardusnya nih, jadi jarakin 23 cm, untuk 9 inci, ayo di ini sama Farja, ini guys, gini nih, wow, wow, Farja berdiri guys, jalan, jalan deh, jalan deh, tadi mana deh, ini ya, oh nih, aduh, ini 23 cm gak guys, oh 22 cm baru, 24 cm, di atas, di freezer atas, iya, direcokin lagi sama ade, oke, kita lanjut dulu ya guys, iya nih yang ngedekor nih, oke, sekarang saya lagi membuat, balon gak pura, untuk hiasan utamanya ya, jadi disini sebenarnya, bukan 30 set ya, kita kurangin, karena balonnya gak cukup, saya cuma punya 16 set, warna yang 4 macam itu, nah, karena, panjang ubinnya itu, sekitar, 2,5 meter, setelah di lingkar itu, untuk 16 set, gak cukup, akhirnya saya membuat, tambahan 6 set lagi, jadi total 22 set gitu, baru bisa dibikin lingkaran gitu kan, nah, jadi, karena warnanya ini gak cukup, akhirnya saya pakai 2 yang emas, dan 2 yang silver, untuk pompa manual, itu sekitar 40 kali pompa ya guys, untuk ukuran 2 diameter, 23 cm, oke, ini kita ngakalinnya, 3 di kanan, dan 3 di kiri, karena ini udah, di buat, awalnya 16 set, yang 4, warna yang berbeda, jadi tambahannya itu, 3 set, 2 emas, 2 silver, 3 set di kanan, dan 3 set di kiri, jadi, di bagian bawahnya aja gitu, dia warna emas sama silver ini, guys, untuk cara pemasangannya, bisa lihat link video, di deskripsi ya guys, saya juga nonton dari, youtube channelnya, Gustavo Gege, video-videonya dia, itu gampang sekali ya, walaupun dia gak ngomong pun, kita ngerti kok, asal memperhatikan banget, cara pemasangannya gimana, oke, ini sekarang, kita mau pasang ya, bagaimana nih caranya nih, bisa apa enggak, tuh, nah ini lebarnya ini, 2 setengah meter ya guys, jadi, karena, kurang tinggi, kalau cuma 16 set, jadi kita tambah lagi, 6 set, jadi 22 set ya, kali 4 balon, warnanya sih terserah aja, nah ini kita kasih pemberat ya, pakai balon diisi air, kalau saran saya sih, jangan terlalu banyak, ini kemarin kebanyakan, jadi dia agak miring gitu, nah nih, tuh, dia agak miring, ke depan sini, karena, gak stabil gitu, malah ada lagi yang lebih bagus, caranya pakai papan, nah ini bapak saya bantuin nih, ini guys udah jadi guys, alhamdulillah guys, ini tuh agak jarang ya, yang satu nih ya, ini yang pinknya, kurang kesinian berarti ya, apa karena, di belok begini ya, jadi jarang gitu, yang berikutnya saya akan membuat standing balon, untuk angka satunya, ini kombinasi 4 warna, dari warna putih, sama pink tua, dan silver, dan emas, nah begini nih hasil akhirnya, oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini sampai selesai, semoga membantu dan bermanfaat, terima kasih, Assalamualaikum, Jangan lupa di subscribe ya, tekan tombol merahnya, sub indo by broth3rmax